Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat simple 2D head rig jadi meriging bagian kepala dari karakter dua dimensi jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana caranya meriging karakter untuk full body sekarang kita akan meriging karakter dua dimensi hanya bagian kepalanya saja dan itu sebenarnya dua teknik itu teman-teman bisa kombinasikan sehingga bisa membuat animasi karakter 2D yang ada dialog atau monolog seperti itu Oke baik jadi langsung saja kita akan Oh ya tutorial ini saya akan bagi menjadi dua bagian dua part di part yang pertama kita akan membuat karakternya sendiri itu saya gunakan Photoshop tapi teman-teman juga bisa menggunakan software lain lain seperti illustrator atau software painting yang lain cuman yang perlu diingat di sini adalah semua layer itu harus dipisahkan jadi semua layer yang akan kita gerakkan itu harus dalam keadaan layer yang terpisah ya jadi kita set up dulu di bagian pertama di eh Photoshop kemudian bagian kedua itu itu pastinya kita akan bawa capture efek untuk diriging dan dianimasikan Oke baik jadi tanpa basi-basi lagi kita akan lanjut ke Photoshop ya di eh dan Hai pindah ke Photoshop sekarang Nah jadi teman-teman bisa lihat ya di sini saya akan membuat sebuah file baru file new lalu saya akan gunakan standarnya adalah HDTV 1080p oke oke kemudian saya akan create kemudian ini save action title nya saya akan hilangin dulu kemudian clear guide dan saya akan buat sebuah guide baru di tengah-tengah secara kemudian ada horizontal screen nah jadi disini saya akan membuat sebuah layer baru lalu saya akan eh ambil sebuah atau saya akan ini deh saya akan klik round the rectangle shape lalu warnanya disini ini saya akan pilih warna kulit ya di warna pastel kali nah mungkin ini oke lalu saya akan buat sebuah rounded rectangle ini akan menjadi base kepalanya oke segini mungkin eh saya akan gunakan move tool agar dia pada tengah untuk memudahkan kita aja lalu mungkin disini saya akan masuk ke propertinya di sini propertisnya mungkin saya jadikan satu seperti ini ya properties untuk rounded rectangle shape ini pastikan yang teman-teman saya akan pilih disini pada saat membuat rounded rectangle itu disini shape ya jadi jangan pet dengan pixel tapi shape karena kita bisa setelah kita gambar kita bisa merubah warna merubah lengkungan nya kita bisa atur lagi misalnya lengkungan nya saya tambahin deh misalnya 150 agar lebih lengkung lagi nah sini jadi warnanya jadi warnanya kali saya akan buat lebih soft lagi kemudian saya akan namakan ini head oke lalu disini saya akan membuat lehernya sama menggunakan rounded rectangle juga dan saya akan klik dan drag disini oke dan saya taruh di bawah layer head dan saya namakan neck ya karena ini jadi leher kemudian disini saya akan membuat rounded rectangle lagi disini ini akan jadi bodinya kali nah ini simple aja ya lalu 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 kemudian disini warnanya pastinya akan saya bedain lagi nah ini ke top 2 dan oke abolith lagi keambulan nah kemudian ini saya namakan body nah seperti itu lalu disini saya akan membuat juga telinganya telinganya juga kita mesti buat dalam layer yang terpisah jadi saya akan buat sebuah layer baru di bawahnya layer kemudian kita gunakan rounded rectangle juga disini ini oke lalu warnanya saya akan gunakan color picker disini lalu saya akan pilih warna kulitnya tapi saya gelapin dikit sehingga ya agak beda warnanya dengan warna kepala Oke jadi seperti itu dan pastikan ketika teman-teman membuat shape ini struknya dalam keadaan nolpiksel jadi enggak ada outline sama sekali saya zoom ya sini cuman feel aja jadi tanpa outline eh lalu ini akan saya duplicate jangan tahan out pada keyboard keyboard Oh ya ini belum saya nyalakan ya eh mouse track nya biar semua bisa lihat shortcut yang saya pencet dan saya tahan out kemudian saya klik dan drag kanan ya ini ada dua telinga dan ini pun bisa di eh saya tahan shift ya kemudian ini akan saya merge saya tekan ctrl-e jadi shift select kedua-duanya saya tekan ctrl-e jadi akan jadi satu layer telinganya dan saya namakan year oke ya jadi setelah itu kemudian disini saya akan membuat mata secara jadi matanya saya gunakan sebuah ellipse tool lalu saya akan gambar disini mata disini simpel aja karena nih karakter yang simpel dan filnya kita gunakan warna tempatnya ya dan ini ellipse di atas layer head atur biar dia posisinya di atas layer head mungkin kita akan geser sedikit dan ini saya tahan out juga dan saya geser ke kanan 52px berarti 52 kali dua sini oke nah kemudian dua layer ini saya akan tahan shift saya tekan ctrl-e sehingga dia jadi satu itu saya pastikan dia di tengah dan ini saya namakan ice oke dan sekarang kita tinggal buat alis hidung dan mulut oke dan disini saya akan buat alisnya menggunakan pen tool saja ya jadi disini saya akan klik klik sekali dan saya klik drag sehingga buat menggunakan dan saya klik sekali sini dan pada oh ya sini dia jangan bentuknya pet tapi dia bisa akan ganti Oh ya ini salah jadi jangan di layer ice-nya ctrl-z ya ctrl-z ya saya ulang jadi saya akan buat layer baru ya dibuat layer baru lalu baru kita akan buat eh seperti itu dan disini filenya itu jangan diisi alias blank ini yang putih lalu kemudian di ehm kita pilih outline-nya ini kita gedein jadi mungkin 8 kali 8px lebih ya lalu disini kita gunakan capsnya tuh capsnya rounded jadi kita bisa lihat disini kalau saya klik di luar dan nah sini jadi eh ujung-ujungnya enggak kota-kota lagi dapur dia akan kayak bulat gitu oke dan kita udah punya alis disini dan ini juga saya akan tahan alt dan saya pindahin ke sebelah dan saya tekan ctrl-t dan klik kanan dan saya flip horizontal sehingga dia ada kayak di mirror gitu oke dan keduanya ini tuh ada yang gede ada yang kecil nggak sengaja ketarik ya pastikan dia ukurannya sama tapi mungkin nggak sengaja ketarik ya oke begitu dan disini saya akan eh merdus keduanya sedang ctrl-e ya sorry ketika kita merge dia bakalan kan kayak nyambungin otomatis jadinya kayak busur gini alisnya saya ctrl-z ya saya balikin lagi jadi sebelum kita merge ini mesti kita restrize dulu ke kanan kemudian restrize layer lalu baru kita merge ctrl-e ya jadi kita sudah mempunyai alis dan matanya oke lalu kita akan buat hidung hidungnya kita buat menggunakan ini juga pen tool juga dan stroknya nol ya kemudian filenya kita gunakan warna yang sama dengan warna telinga ini mungkin agak lebih gelap lagi dikit nah nah udah deh sekarang kita akan gembar ini punya ini oke dan disini juga mungkin ada ke bayangan di pipi gitu oke oke jadi seperti itu dan ini akan saya merge ctrl-e akan saya memakan nose terus dan ya itu lalu saya buat sebuah layar baru lagi yang namanya mulut nih karena ada mulutnya dan disini saya gunakan pen tool juga awalnya dan filenya mungkin kita akan gunakan warna yang gelap tapi kita akan buat dia agak enggak terlalu gelap ya gitu jadi abu-abu yang gelap gitu ya dengan hitam pekat dan kita akan buat bentuk mulut untuk lutnya bikin kayak dia A gitu nah disini saya akan menggunakan kita on rig dengan cara otomatis ya jadi kita nggak perlu menginap mulut ini secara manual nanti ketika si karakternya ngomong jadi tinggal kita connect saja ke audio amplitude itu bakalan dia bergerak otomatis si karakter ini jadi mulutnya itu nanti aku bakalan buka dan tutup secara otomatik nah kita tinggal buat dia mulutnya dalam keadaan terbuka seperti ini aja nah jadi nanti bakalan ada animasi buka tutup jadi agak beda dengan eh apa namanya ada lagi teknik satu satu lagi menggunakan fonem namanya jadi kalau kita membuat fonem seperti kita mesti buat beberapa bentuk mulut jadi ada yang belakang dia ah untuk mulutnya ah kalau dia bilang Oh untuk mulutnya bulet biar kayak orang bilang Oh nah jadi kalau pakai teknik yang itu kelemahannya kita ya agak capek aja dengan animasi nya gitu karena itu akan dibuat kuframenya sesuai dengan lapal dari si dabernya nanti tapi kalau ini dengan teknik ini kita nggak perlu animasi apa-apa cuman kita mainnya di expression nanti main script nah cuman eh bagusnya kalau kita menggunakan teknik manual itu gerakan mulutnya akan lebih oke keliatan lebih luas jadi ketika dibilangku benar-benar mulutnya jadi mulutnya kayak aku bilang uropu gitu kalau ini enggak dia cuman mainnya kebuka sama setengah kebuka sama tutup itu aja jadi agak sedikit kurang kualitas untuk ininya man kitanya jadi cepat kerja tidak perlu terlalu banyak banyak effort untuk membuat animasinya Oke jadi saya akan tambahkan lidahnya mungkin sekarang jadi ini ketatan saya klik kanan di ship satu itu kemudian saya akan restrice sehingga dia menjadi bitmap bukan konfektor lagi lalu saya akan buat sebuah layer baru oke dan saya akan buat sebuah lingkaran tapi bukan ship tapi pixel karena kita akan potong nanti nah disini saya akan ke warna merah setelah itu nah jadi pertamanya gak kayak orang milet cuman ya sekarang kan kita potong jadi saya akan kontrol pada keyboard guna saya klik pada layer gambarnya disini di ship satu nah jadi kan keselek sesuai dengan bentuk dari ship satu atau bentuk mulut ya di sini sekarang kita akan tekan kontrol safety sehingga seleksinya akan di-inverse yang select itu adalah bagian luar dari mulut kan dan dalam keadaan layer satu selek saya akan delete nah jadi bagian yang ada di luar mulut itu bakalan ke potong nah sekarang saya akan tekan kontrol D karena saya buat giginya bagian atas dan saya akan Hai buat sebuah layer baru lagi dan saya gunakan eh pen tool dan sini ya pakai siap aja deh kemudian kemudian begini warna putih jadi saya ganti pakai warna putih dan ini saya mulai dari sini saya biarkan lewat lalu sip ini akan kita eh restrice dan sama kayak tadi saya tekan kontrol dan saya akan klik di gambarnya seperti satu kemudian saya tekan kontrol safety agar di-inverse dan pada sip dua aktif saya akan delete di bagian yang di luar itu bakalan ke delete dan saya tekan kontrol D untuk menghilangkan seleksi lalu saya select ketiga layer ini ke itu kita mode kita akan kontrol E jadi dia bakalan jadi satu kesatuan mulut dan saya namakan mulut lah nah jadi kita sudah mempunyai satu shape muka disini dan sekarang kita tinggal membuat bagian rambutnya nah jadi disini kita akan membuat dua bagian untuk rambut jadi satu rambut untuk bagian depan yang ya mungkin disini ada poninya klik satu rambut lagi untuk rambut bagian belakang karena ini mungkin kita buat karakternya cewek ya Nah jadi rambutnya panjang dan itu nanti kita bisa bikin kayak pelu tru gitu dan dia pelok gitu bisa telat oleh gitu rambutnya kayak bergelayutan gitu jadi lebih dinamis nanti ininya pergerakannya oke nah jadi eh saya akan membuat rambut belakangnya dulu jadi itu ditaruh di layer paling bawah dibawahnya body jadi saya akan buat sebuah new layer kemudian saya taruh di layer paling bawahnya di atasnya background pastinya di atasnya background dibawahnya body lalu kemudian saya gunakan pen tool ya saya akan mulai menggambar ini 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 dan ini ini ya nanti kita bisa rapiin lagi sih no problem kalau eh 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 hai 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 oke nah jadi kita perbaiki bentuknya menggunakan direct selection ini dari petreksyen nah benerin dikit ya mungkin file-nya saya akan ganti menggunakan warna uh enggak deh saya akan pakai warna orange teman-teman ya mungkin�� Ini hai 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 create selamat menikmati selamat menikmati atau mungkin ini saya delete saja ini akan saya block ini akan saya delete ini bisa dicambungkan oke dan ini oke nah ini kita garis saja ini jadi lebih simple oke oke jadi kita sudah mempunyai rambut untuk bagian belakang ini saya akan rambut belakang pastinya rambut belakang oke oke lalu sekarang kita akan membuat bagian yang terakhir yaitu rambut bagian depan oke nah disini juga ada beberapa tricks yang mungkin teman-teman perlu perhatikan juga jadi untuk membuat rambut depannya ini saya akan taruh dia di atasnya layer head pastinya di paling atas saya akan buat sebuah layer baru disana lalu saya akan melayari disini sehingga saya akan clack dan saya akan membuat phone-ing nya hai 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 begitu lalu disini mesti dilebihin jadi jadi ini mesti kita buat lebih karena awalnya emang jadi ke jamur gini cuman eh nanti bakalan ini bakalan kepotong sih ini bakalan kepotong dan warnanya ya samain lah dengan rambut belakangnya awalnya jadi lucu gini nah cuman nanti ini bakalan kepotong sesuai dengan ship kepalanya dan ini akan saya rename pastinya menjadi rambut depan rambut depan Oke baik dan setapan kita sementara sudah sudah selesai dan disini kita tinggal save saja ini akan save kita akan simpen file ini dalam format PSD ingat PSD karena kita memerlukan file yang ada layarnya jadi kita perlukan layer ini ya nisip satu nih Oh ya ini saya lupa nama ini klis Oke dan jangan lupa juga setiap layer yang ada di sini dinamakan jadi kalau ini teman-teman tidak namain itu bakalan nanti susah ketika kita di actor effect ini sebaiknya semuanya dinamakan sesuai dengan namanya masing-masing tinggal body namanya body kalau neck leher head ya pinggir ya pastikan kalian menambahkan ini dengan nama ya sesuai dengan fungsinya masing-masing ya yang penting kalian ngerti nah disini saya akan save file cfs dan saya mungkin taruh di desktop saja dan saya namakan ini karakter Hai pastikan layer dalam keadaan nyala dan sini type-nya adalah PSD atau Photoshop dan udah save Oke maximize compatibility Oke aja Nah jadi kita sudah mempunyai sebuah karakter yang akan kita nanti ring di after effect untuk membuat animasi dua dimensi dan nanti ini karakternya bisa nolah-noleh kayak gitu jadi kita buat istilahnya kayak fake 3D gitu kelihatan kayak 3D padahal enggak gitu oke baik jadi eh sudah cukup lama hampir 30 menit untuk bagian pertama ini jadi saya akan lanjutkan lagi nanti untuk meriging karakter dua dimensi ini di after effect pada bagian kedua dan silahkan dicoba dulu kita akan lanjut berikutnya pada sesi berikutnya baik jadi sampai jumpa lagi dan salam kreatif jangan lupa增at yang